Peristiwa merah salju jilid 16. Bab 24. Terik matahari menyinari PANJIS AKTI koanteng dan betong bendera besar yang bertuliskan kelima huruf menyolok ini berkibar-kibar dengan megahnya di tengah angkasa. Jika kau berdiri di padang rumput, melihatnya dari kejauhan, adakalanya kau akan merasa mirip sepasang kekasih yang harus berpisah, sedang melamaikan sapu tangan di kejauhan. Kelima huruf besar yang menyolok dengan warna merah itu mirip benar dengan cucuran darah seng kekasih. Air matu dan darah. Bukankah kelima huruf menyolok itu hasil dari sulaman air matu dan darah? Saat itu berdiri seseorang di tengah padang rumput, diam-diam mengawasi bendera besar yang berkibar-kibar ini. Perayawakannya rada kurus tapi kekar dan kuat, namun seolah-olah membawa gambaran sunyi dan sebatang kara. Langit membiru, rumput tumbuh subur menjulang tinggi, dia berdiri di sana, mirip sebatang pohon yang tumbuh dengan kekar dan kuat di padang rumput. Pohon pun kuat dan kekar, sebatang kara pula. Entahlah apakah pohon itu juga merasa menderita dan dendam seperti perasaan yang bergejolak dalam benaknya. B. Hong Ling dari kejauhan sudah melihatnya, melihat gelolok hitam di tangannya. Bayangan orang yang samar-samar, gelolok yang membawa firasa jelek. Tapi begitu B. Hong Ling melihatnya, dalam lubuk hatinya yang paling dalam tiba-tiba timbul rasa hangat yang tak bisa diutarakan, seolah-olah baru saja secangkir arak pahit yang keras dan panas dia tuang ke dalam tenggorokannya. Semestinya tidak pantas dia punya perasaan seperti ini. Seorang yang tidak sebatang kara, bila melihat seorang lain yang sebatang kara, perasaan seperti itu kecuali dirinya sendiri, siapapun tidak akan bisa menyelaminya. Tanpa banyak pikir, dia keperak kudanya menuju ke arah orang Nolo Nolo seolah-olah Fo'ang So'at tidak merasakan kedatangannya, paling tidak berpaling melihat ke arahnya. B. Hong Ling lompat turun dari punggung kuda, berdiri di belakang orang, dia pun mengawasi bendera besar itu, di kalau hembusan angin berlalu, kupingnya dengan jelas dapat mendengar napas B. Hong Ling yang tersengal-sengal. Angin sepoi-sepoi saja. Terik panas matahari terasa membaras sehingga hembusan angin terasa tertekan, sehingga kekuatan angin amat lemah, tapi bendera masih kuasa dihembusnya sampai berkibar-kibar. Tiba-tiba B. Hong Ling berkata, aku tahu apa yang tengah kau pikirkan, Fo'ang So'at tak mendengar, dia menolak untuk mendengarkan. B. Hong Ling berkata pula, dalam hatimu tentu sedang berpikir, akan datang suatu hari aku pasti akan membaca keroboh bendera ini, bibir Fo'ang So'at terkancing rapat, dia pun menolak untuk terbicara. Tapi dia tidak bisa melarang B. Hong Ling berpidato, katanya dingin, tapi selamanya kau takkan mampu merobohkannya. Untuk selamanya punggung tangan Fo'ang So'at yang menggenggam golok semakin kencang sampai otot-otot hijau merongkol keluar. Oleh karena itu, kata B. Hong Ling lebih lanjut, ku beri nasihat kepadamu, lebih baik kau lekas menyingkir, semakin jauh kau pergi semakin baik. Fo'ang So'at tiba-tiba membalik badan, menatapnya tajam. Sorot matanya seolah memancarkan bara, seolah-olah hendak membakarnya menjadi hangus. Lalu berkatalah dia dengan tandas dan tegas, kau tahu yang hendak ku baca keroboh bukan bendera itu, tapi adalah batok kepala B. Hong Chun kata-katanya setajam golok. Tanpa disadari B. Hong Ling menyurut mundur dua langkah, tapi suaranya malah lebih keras. Kenapa kau harus membencinya begitu rupa tiba-tiba Fo'ang So'at tertawa, barisan giginya yang memutih tampil ke depan, tawa seringai yang lebih mirip binatang buas yang sedang marah. Siapapun melihat tawa seperti ini, pasti akan merasakan betapa besar dan menakutkan dendam yang bersemayam di dalam relung hatinya. Tanpa sadar B. Hong Ling menyurut lagi setengah langkah, katanya keras, tapi selamanya kau pun takkan bisa merobohkan dia, dia jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan, hakikatnya kau takkan bisa menandinginya suaranya seperti orang berkebakik. Maklumlah semakin takut hati seseorang, tanpa disadari suaranya pasti akan lebih besar. Suara Fo'ang So'at sebaliknya dingin dan tenang, kau tahu aku pasti dapat membunuhnya, dia sudah tua, terlalu tua, begitu tuanya hingga dia tidak berani mengucurkan air mata, tidak berani mengalirkan darah, dengan kencang B. Hong Ling mengertak gigi, tetapi badannya sebaliknya terasa lemas dan lunglai, sampai pun tenaga untuk marah pun sudah berakhir, hanya takut yang melembari sanubarinya. Tiba-tiba B. Hong Ling menundukkan kepala, katanya rawan, benar, beliau memang sudah tua, tidak lain seorang tua bangka yang sudah tak punya kekuatan, oleh karena itu umpama kau membunuhnya, bagi dirimu pun tidak akan membawa manfaat apa-apa, terunjuk senyuman sadis pada sorot metu Fo'ang So'at. Katanya, apakah kau memohon kepadaku untuk tidak membunuhnya tuju aku, aku sedang meminta kepadamu, selamanya belum pernah aku minta-minta kepada siapapun, kau kira aku pasti menerima permintaanmu. Asalkah sudi menerima, aku, kau kenapa tiba-tiba merah muka B. Hong Ling, katanya tertunduk semakin dalam, boleh terserah kepadamu apa yang kau hendaki akan diriku, kau akan pergi, aku ikut kau, kemana kau minta aku pergi, selalu aku ikut kau, tanpa berganti nafas B. Hong Ling mengutarakan maksudnya, setelah selesai bicara, baru dia sadar, menyesal kenapa dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Diam-diam lahirnya bertanya, apakah setulus hati dia mengutarakan janjinya itu? Apakah karena dia sedang memancing dan menjajaki hati Fo'ang So'at, apakah Fo'ang So'at masih begitu getol dan bergelora menginginkan dirinya untuk memuaskan nafsunya? Tapi keruk yang dia tempuh bukankah akal yang paling goblok, terlalu bahaya dan amat menakutkan. Untung Fo'ang So'at tidak segera menampik, orang hanya mengawasinya dengan dingin. Tiba-tiba terasa oleh B. Hong Ling, bukan saja sinar matanya sadis, malah mengandung juga rasa rendah menghina dan jijik yang lebih menyakiti hati daripada kesadisannya itu. Seolah-olah orang sedang berkata, Kemarin malam kau menolakku begitu rupa, kenapa hari ini kau mencari ku lagi serasa tenggelam hati B. Hong Ling, penghinaan tanpa suara dengan mimik dan sorot mata ini, sungguh jauh lebih besar pukulannya daripada kau tolak secara mentah-mentah. Mengawasinya, tiba-tiba Fo'ang So'at berkata, Hanya sepatah kata ingin ku tanya kepadamu. Apa benar lantaran ayahmu saja kau minta kepadaku? Ataukah untuk dirimu sendiri tanpa menunggu jawaban, segera dia putar badan melangkah pergi dengan gaya jalannya yang aneh dan lucu. Gaya jalan yang lucu dan jelek serta tak enak dipandang ini, seolah-olah malah menjadikan sindiran pula yang pedas dan menusuk perasaan. Dengan kencang B. Hong Ling menggengam jari-jarinya dengan keras dia mengertak gigi, tapi akhirnya dia roboh juga. Pasir terasa hangat, terasa asin, getir dan panas. Demikian juga air matanya. Kalau tadi dia sedang merasa kasihan akan nasibnya sendiri, simpati akan penderitaannya, kini sebaliknya dia sedang membenci awak sendiri, begitu bencinya sampai hampir gila, begitu besar kebencian kepada diri sendiri, ingin rasanya bumi ini merekah dan kiamat segera menguburnya hidup-hidup. Kalau tadi dia hanya ingin menghancurkan orang-orang yang mengingkari dan membuang dirinya, sekarang justru dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, nol-nol untuk menghancurkan orang lain mungkin agak sukar, sebaliknya hendak menghancurkan diri sendiri, jauh lebih gampang. Peduli siapapun paling sedikit pasti bisa menemukan lima puluh ker untuk menghancurkan diri sendiri. Sudah tentu satu di antara kelima puluh ker itu adalah ker yang paling bodoh nol-nol-nol gudang di bawah tanah itu lembab dan gelap. Gudang ini sebetulnya hanya untuk menyembunyikan arak, kini Lion Kong Sun Toan berada di sini. Begitu juga Ban Betong Cuk pun berada di sini. Dia berlutut di lantai batu yang lembab dingin, berlutut di depan Lion Kong Sun Toan, kelihatannya menderita dan sedih. Mungkin yang dia sedihkan bukan kematian Kong Sun Toan, tapi adalah dirinya sendiri. Masa lalu bagai asap mengepul tinggi dan menghilang. Kini laksana asap tebal yang bergulung-gulung kejadian masa lalu kembali terbayang di depan matanya. Di dalam relung hatinya. Kegagahan di masa muda, perjuangan gigih di masa usia menanjak, serta pikiran iri dan jelus yang menghantui sanubarinya setelah menginjak usia lanjut. Darah yang tergenang di dalam cangkir arak emas di waktu angkat saudara, darah di atas golok waktu membunuh orang, darah mengalir di dadanya, mengalir membasai salju. Sekarang noktah-noktah darah di atas golok sudah tercuci bersih, darah di dadanya sudah dingin. Dengan apa hutang darah itu harus dilunasi? Manusia kenapa setelah lanjut usia, baru akan menyadari betapa besar dan menakutkan serta memalukan dosa-dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Sekarang apakah dia sedang menyiksa diri? 0000 hendak menyiksa orang lain mungkin sulit, tapi untuk menyiksa diri sendiri, sudah tentu jauh lebih gampang. Setiap insan di dunia ini pasti dengan mudah akan dapat menemukan 50 care untuk menyiksa diri. Tapi siksa bukan penghancuran, ada kalanya penyiksaan melulu hanya untuk membuat dirinya menjadi tenang dan sadar, lebih teguh dan kuat. Imannya 0000 sinar matahari kebetulan menyinari jalan raya. Tiada bayangan seorang pun yang lewat di jalan raya, tapi di antara celah-celah pintu atau celah-celah jendela dan lubang dinding, entah berapa pasang netu sedang mengintip keluar, mengintip satu orang. Mengintip Lok Siawka. Saat itu Lok Siawka sedang merendam diri dan mandi di dalam sebuah gentong air kayu setinggi enam kaki, gentong kayu itu terletak tepat di tengah jalan raya. Airnya penuh, dia berdiri di dalam gentong air, kebetulan hanya kepalanya saja yang menongol di permukaan air. Seperangkat pakaian yang serba baru, terlempit dan tergosok rapi tengah ditaruh di atas rak di sebelah gentong kayu. Demikian juga pedangnya berada di atas rak, di sebelahnya lagi sudah tentu tersedia pulas bungkus kacang. Tinggal mengulur tangan saja dengan mudah dia menjemput kacang, baju dan pedang, saat itu dia sedang menjemput sebutir kacang, dikupas kulitnya, isinya terus dilempar ke atas, mulut pun terbuka. Kacang itu tepat masuk ke dalam mulut. Kelihatannya dia amat kelembira menikmati kacangnya. Cahaya matahari amat terik, air dalam gentong itu pun menguapkan asap panas, tapi sebutir keringat pun tidak kelihatan di raut wajahnya. Agaknya dia merasa kurang puas, gentong deket tok-ketoknya dengan keras, serunya lantang, goadok air, goadok air panas lebih banyak, dua orang segera berlari keluar dari balik pintu sempit itu sambil menenteng dua teko besar berisi air panas, kedua orang ini adalah tinglosu dan seorang yang lain bermuka kuning, memelihara kunis tikus, dia bukan lain adalah juragan beras, yaitu Oh Chiang Kui. Selintas pandang dia kelihatannya mirip benar dengan seekor tikus yang sedang mencuri beras. Katalog Siowka mengerut kening, kenapa hanya kalian berdua, mana orang sitan Oh Chiang Kui mengunjuk tawa, katanya, dia sebentar akan datang, mungkin sekarang dia sedang mencari cewek, maklumlah perempuan di tempat ini yang benar-benar cantik sukar dicari, sampai di sini ucapannya, seketika matanya terbelalak, karena dilihatnya seorang perempuan cantik muncul di sana, nol-nol perempuan ini muncul diiringi suara kelintingan yang nyaring merdu, suara tawanya yang cekikikan itu pun semerdu dan senyaring suara kelintingan. Matahari menyinari badannya, seluruh badannya memancarkan cahaya emas kemilau, tapi kulit badannya begitu mulus laksana batu jade. Pakaian yang dikenakan adalah gaun sutra tipis yang lemas, waktu angin menghembus, napas setiap laki-laki yang mengawasinya pasti akan berhenti. Jari-jari tangannya yang runcing dan mulus, tengah menggandeng lengan seorang laki-laki. Kalau biji metoh yang kui melotot terpesona, demikian juga metu-metu yang mengintip di dalam rumah itu pun terpesona dan kagum. Lapat-lapat mereka masih ingat, perempuan ini adalah nona baju merah yang amat menyenangi loksiao kak itu. Siapapun takkan menduga kini dia tengah menarik lengan Yap Kei, dalam waktu yang genting ini mendadak muncul bersama di tempat ini. Kebanyakan orang tahu bahwa nanti perempuan gampang dan cepat berubah, betapapun mereka tidak menduga perempuan ini berubah begini cepat. Ting Hun Pin justru tidak mempedulikan apa yang tengah dipikir orang lain. Demikian pula sorot matanya sedikit pun tidak peduli pandangan orang lain. Memangnya tiada orang lain dalam pandangan matanya, dia hanya mengawasi Yap Kei, katanya tiba-tiba dengan tertawa, hari ini terang adalah cuaca yang cocok untuk membunuh orang, kenapa justru ada orang hendak menyembelih babi, menyembelih babi kalau tidak menyembelih babi, untuk apa memerlukan air panas sebanyak itu Yap Kei tertawa, ujarnya, kabarnya orang melahirkan anak juga memerlukan air hangat, berkedip-kedip biji matlah, Ting Hun Pin, katanya, anehnya, kenapa begitu dilahirkan, bocah itu sudah begini gede, apakah kandungan raksasa dengan bersungguh-sungguh Ting Hun Pin manggut-manggut, katanya menahan geli, ya, pasti kandungan raksasa, tak tertahan. Terdengar seseorang tak kuat menahan geli dan tertawa di belakang pintu. Tapi suara tawa tiba-tiba berubah jadi suara jeritan, seketing kulit kacang tiba-tiba terbang masuk melalui celah-celah pintu dan merontohkan dua buah giginya. Roman Muka Lok Siawka membesi hijau, seolah-olah duduk di dalam air es, matanya menatap Ting Hun Pin, katanya menyeringai, ternyata kau nona Ting yang ingin mampus, mengerling genit biji matlah, Ting Hun Pin, katanya berseritawa, betapa menusuk pendengaran istilah ingin mampus yang kau katakan ini, kenapa tidak kau panggil namaku yang terdengar lebih enak dirasakan itu seharusnya aku sudah ingat akan dirimu, ujarlah Siawka, tidak banyak orang yang berani menyaruh sebagai diriku, sebetulnya namamu sendiri pun tak enak didengar, aku tetap heran, kenapa ada orang memanggilmu Bweho Allah, menjangan kembang mungkin karena mereka tahu bahwa tanduk menjangan amat tajam. Siapapun yang mementurnya pasti binasa, kalau begitu lebih mirip kalau kau dinamakan Toa Cui Good, kerbau air, saja, bukankah tanduk kerbau lebih liha Aelok Siawka seketika menarik muka. Baru sekarang dia benar-benar menyadari adu mulut dengan perempuan adalah Carrie yang kurang pintar, oleh karena itu segera dia merubah pokok pembicaraan tanyanya, apakah Toa Komu baik-baik selamanya dia baik-baik, apalagi belakangan dia memenangkan sebilah pedang pusaka, dia menang bertanding pedang dengan Hwe Iking Kiam Hek dari Lem Hei Pei. Tentu kau tahu dia paling suka menggunakan pedang bagus, lalu bagaimana dengan Jikomu tanya Loksiawka pula. Sudah tentu dia pun baik-baik, belakangan ini dia malah menghancur leburkan Hoa Hang Tong di Hopak, tiga ekor harimau yang ganas dan telengas itu terpenggal kepalanya, kau kan tahu dia paling suka membunuh kaum perampok, lalu Sam Komu dia yang lebih baik, dengan persaudaraan Lam Kiong dia bertempur tiga hari lamanya, pertama adu nyanyi, lalu mencatur, baru adu pukulan, dan bertanding pedang, akhirnya 30 bucil Jikiu simpanan keluarga besar Lam Kiong selama bertahun-tahun dia miliki seluruhnya, di samping itu dia hukum mereka untuk bernyanyi dan berjoget, dengan tersenyum lebar dia meneruskan, kegemaran Ting Sam Xiaoya adalah arak dan perempuan cantik. Tentunya kau pun sudah tahu, apa yang paling disukai oleh para Cihumu tanya Loksiawka pula. Cihu adalah suami kakak perempuan. Yang paling disukai oleh Cihuku sudah tentu Ciciku, kau punya berapa cici tidak banyak, hanya enam, tiga engkau, enam kakak. Memangnya kau belum kenal dengan Sam Kiam Hek dan Jit Sian Li dari keluarga Ting Loksiawka tiba-tiba tertawa, ujarnya, baik sekali, apa maksudnya baik sekali. Maksudku ialah, untung keluarga Ting banyak perempuannya, laki-lakinya sedikit. Memangnya kenapa kau tahu selamanya aku tidak suka membunuh perempuan, Oh, lalu untung tidak banyak. Hanya membunuh tiga orang, tiba-tiba Ting Hun Pin menghela nafas, katanya, tidak baik sekali, tidak baik sekali mereka tidak di sini, sudah tentu tidak baik, kalau mereka di sini asal satu di antara mereka di sini, sekarang kau sudah menjadi mayat menjangan, lekat-lekat Loksiawka mengawasinya, tiba-tiba dia alihkan sorot matanya ketumpukan kacang di sebelahnya. Seolah-olah karena dia akhirnya berhasil memilih sesuatu yang lebih baik, maka dia merasa puas dan bangga akan pilihannya, sampai pun biji matanya yang bersinar tajam, kini berganti lembut dan kalem. Lalu diambilnya sebutir kacang, dikupas dan dilempar. Kacang yang bulat segar memutih itu di bawah sinar matahari kelihatan membawa cahaya redup yang legakan hati dan menyolok pandangan, melihat kacang itu melayang jatuh masuk ke dalam mulutnya, baru dia pejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu mulailah dia mengunyah. Sinar matahari yang panas, air mandi yang hangat, kacang yang segar dan kering. Terhadap segala sesuatu yang diinginkan dia merasa puas, no lo enol sebaliknya Ting Hun Pin merasa kurang puas. Semua ini seolah-olah sebuah pertunjukan sandiwara yang sebenarnya bisa dilanjutkan ke babak-babak selanjutnya. Malahan dia sudah siap melanjutkan peranannya sendiri. Tak terkira loksiauka ternyata seorang pemain yang lugu dan kaku, seolah-olah pemain yang sedang beraksi di atas panggung tiba-tiba melupakan kata-kata yang harus diucapkan, secara tegas dan langsung menolak memerankan adegan selanjutnya. Sungguh suatu kejadian yang menyebalkan. Ting Hun Pin menghela nafas, katanya sambil berpaling ke arah Yap Kei, sekarang tentunya kau sudah tahu orang macam apa dia sebetulnya dia memang seorang yang pintar, orang pintar-orang pintar akan lebih tahu makan kacang dengan mulut tentu jauh lebih mengembirakan daripada adu mulut dengan perempuan. Ting Hun Pin menjadi gemas, ingin rasanya menggigitnya sekali. Jika Yap Kei mengatakan Lok Siauka adalah seorang tuli, seorang lemah, maka sandiwara ini tetap bisa diteruskan. Siapanya Na Yap Kei ternyata pun seorang pemain yang bodoh, bahwasannya dia tidak mau bekerja sama dengan dirinya. Setelah mengunyah habis kacang di mulutnya, Lok Siauka menghela nafas pula, gumamnya, baru sekarang aku tahu, ternyata perempuan pun suka melihat laki-laki mandi, kalau tidak, kenapa dia tidak mau berlalu Ting Hun Pin membanting kaki, tangan Yap Kei ditariknya, katanya dengan muka merah, hayo kita pergi, Yap Kei tertarik pergi. Begitu mereka putar badan, maka terdengarlah kumandang gelap tawa Lok Siauka, tawa besar, tawa gembira. Ting Hun Pin mengertak gigi, dengan kuku jarinya dengan keras dia cengkeram tangan Yap Kei. Tanganmu sakit tidak tiba-tiba Yap Kei bertanya. Tidak sakit, kenapa tanganku sakit sekali karena kau ini keparat, apa yang perlu kau katakan selamanya tidak mau kau utarakan, kata-kata yang tidak patut diucapkan, selamanya aku pun tidak pernah mengatakan, kau tahu aku ingin kau mengatakan apa EHM, ya, aku tahu kau kira tidak pantas dikatakan karena tiada gunanya lagi, kenapa tidak berguna karena Lok Siauka sudah tahu bahwa kita sengaja hendak memancing kemarahannya. Dia pun sadar dalam situasi seperti ini dirinya sekali-kali tidak boleh marah, dari mana kau tahu bila dia sudah tahu karena bila dia tidak tahu, tidak perlu dia tunggu sampai sekarang, sejak tadi dia sudah menjadi mayat menjangan, agaknya kau amat mengaguminya, tapi yang paling kagum justru bukan dia. Siapa aku sendiri? Ting Hun Pin menahan geli, katanya, aku masih tak melihat dalam hal apa kau patut dikagumi, paling tidak ada satu hal-hal yang mana di waktu orang lain mencengkeram tanganku dengan kuku jarinya, ternyata aku masih pura-pura tidak tahu akhirnya tak tertahan Ting Hun Pin terpingkal-pingkal, katanya sambil melepas tangan, ada kalanya kau memang mirip dengan golek kayu, dengan menarik tangannya, tawanya mekar dan riang sekali. Tiba-tiba Ting Hun Pin merasa puas dan bangga akan segala sesuatu di sekelilingnya, sehingga tidak disadari olehnya bahwa sepasang metu yang cemburu dan benci sedang mengawasi mereka nolo-nolo sorot metu behangling menampilkan kebencian dan cemburu yang tak terperikan, seperti metu serigala yang kelaparan mengincar mangsanya dia mengawasi mereka masuk ke dalam toko Tanto Akoan. Mereka memang berkeputusan untuk menunggu di sini, menunggu sampai Fo'ang So'at muncul, menunggu duel yang amat mendebarkan dan menakutkan itu. Kebetulan bagi Ting Hun Pin, sekalian dia bisa membeli bahan-bahan pakaian baru. Memang jarang perempuan menyianyikan kesempatan baik untuk membeli pakaian. Behangling melihat mereka dengan bergandeng tangan masuk ke dalam toko, kedua tangan yang bergandengan ini, sungguh-sungguh telah merenggut hatinya. Kenapa dia adalah laki-laki di dunia ini yang mau menarik tangannya seperti itu? Dia membenci dirinya sendiri, kenapa dirinya selalu tidak menarik perhatian orang lain? Di belakang tembok terdapat sebuah tempat gelap, sinar matahari tidak menyorot sampai di sini. Terasa olehnya, dirinya bak seorang anak nram yang dibuang oleh ayah bundanya di pinggir jalan nolo nolo air panas di antar datang pula. Loksyaoka mengawasi Ohciangkun si juragan beras menuang air panas itu ke dalam gentong mandinya, katanya, Kenapa orangnya belum datang juga orang siapa orang yang kalian ingin supaya ku bunuh? Dia pasti akan datang, dia saja seorang masih belum cukup, masih perlu siapa lagi perempuan, aku memang hendak mencari Tanto Akoan, mungkin selamanya dia tidak akan kemari lagi, kenapa? Loksyaoka tidak menjawab pertanyaan ini, dengan metel, terpicing meremelek dia mengawasi tangan orang. Tangan orang kelihatan kering menguning dan kurus, tapi amat tenang dan gerak-geriknya mantap, teko besar yang penuh terisi air panas itu seolah barang kosong belaka terjinjing di tangannya. Mendadak Loksyaoka tertawa, katanya, Orang lain bilang kau ini adalah juragan beras di sini, apa betul sudah tentu, Ohciangkui mengunjuk tawa berseri. Tapi semakin ku pandang kau ini sedikit pun tidak mirip, tiba-tiba dia merendahkan suaranya, Sejak mula aku sudah berpendapat tidak pantas kalian mengundangku kemari, Kenapa tanya Ohciangkui dulu bila kalian ingin membunuh orang, Bukankah selalu turun tangan sendiri air panas dalam teko sudah habis, Tapi tangan yang menjinjing teko itu masih terangkat bergantung di tengah udara. Lama juga baru tangan ini diturunkan, tiba-tiba Ohciangkui juga merendahkan suaranya dan berbisik, Kami hanya mengundangmu untuk membunuh orang, bukan untuk menyuruhmu menyelidiki asal-usul kami, Pelan-pelan Lok Siawka manggut-manggut, katanya tersenyum, memang masuk akal, Tarif yang kau minta, kami sudah membayarnya lunas, kan tiada orang yang menanyai asal-usulmu, Tapi mana perempuan yang kuinginkan perempuan, belum habis Ohciangkui menjawab, Tiba-tiba didengarnya seseorang berkata lantang, Itu bergantung perempuan macam apa yang kau inginkan itulah suara perempuan. Lok Siawka segera berpaling, maka dilihatnya seorang perempuan pelan-pelan muncul dari balik tembok yang gelap sana. Perempuan yang masih muda belia, gadis yang cantik kerupawan, Tapi sorot matanya penuh mengandung rasa kebencian, kemarahan dan dendam yang memburu Nolo Onolo Behangling sudah beranjak sampai ke tengah jalan. Cahaya matahari menyinari mukanya, romen mukanya menampilkan mimik yang aneh, Biasanya bila seseorang pesakitan digusur ke gelanggang hukuman untuk dipenggal kepalanya, Mimik mukanya sering menampilkan perasaan seperti yang ditunjuk oleh mimik Behangling sekarang. Pandangan Lok Siawka dari kaki pelan-pelan meninggi mengawasi mukanya, Akhirnya berhenti pada sepasang bibirnya. Bibirnya tipis dan basah lembut, mirip benar dengan delima merekah yang baru saja matang. Lok Siawka tertawa, katanya tersenyum, Kau yang bertanya kepadaku perempuan jenis apa yang kuinginkan Behangling manggut-manggut. Lok Siawka tertawa pula, ujarnya, Perempuan seperti kau inilah yang sedang kuharapkan, Tentunya kau pun sudah tahu, Kalau begitu perempuan yang kau inginkan sekarang sudah ada, Kau sendiri maksudmu ya, Aku inilah, Lok Siawka tertawa lebar. Kau kira aku menipumu Behangling menegas. Sudah tentu kau tidak akan menipuku, Cuma ku rasa paling tidak kau harus unjuk tawa dulu kepadaku, Behangling segera tertawa. Siapapun harus mengakui bahwa dia memang sudah tertawa. Tapi Lok Siawka malah mengerut kening. Kau belum puas juga tanya Behangling. Soalnya aku tidak suka melihat perempuan yang tertawa mirip orang menangis, Bibir Behangling sampai berdarah karena tergigit kencang, Lama baru dia berkata lirih, Walau jelek tahu aku, Tapi tugas lain pasti dapat ku lakukan dengan baik, Kau bisa kerja apa? Kerja apa saja yang kau inginkan. Lok Siawka mengawasinya lekat-lekat, Tiba-tiba dia raii handuk di dalam baskom terus dilempar ke arahnya. Terpaksa Behangling menangkapnya. Tahukah kau untuk apa handuk itu? Tanya Lok Siawka. Behangling geleng-geleng kepala. Untuk menggosok punggung, Kata Lok Siawka. Mengawasi handuk basah di tangannya, Tangan Behangling tiba-tiba gemetar, Tahu-tahu handuk itu jatuh karena tangannya menjadi lemas. Tapi lekas sekali dia sudah meraihnya, Lalu dipegangnya dengan kencang. Seolah-olah dia sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk memegangi handuk itu, Punggung tangannya yang berkulit halus putih itu kelihatan otot-otot hijaunya yang merongkol karena terlalu keras mengerahkan tenaga. Sebetulnya dia sudah tahu barang yang sudah tergenggam di tangannya takkan bisa terlepas jatuh lagi. Memangnya dia tidak akan rela membiarkan barang apapun jatuh dari tangannya, cukup banyak dia kehilangan. Sudah tentu Lok Siawka tetap mengawasinya, sorot matanya tersenyum tajam laksana ujung jarum, Seolah-olah hendak menghujam ke hulu hatinya. Dengan mengertak gigi, tiba-tiba dia bertanya, Ada sepatah kata ingin ku tanyakan kepadamu, Terus terang aku tidak suka perempuan yang cerewet, Tapi kali ini boleh ku langgar kebiasaanku ini, Boleh kau bertanya perempuan yang kau inginkan sekarang sudah kau dapat, Tapi orang yang ingin kau bunuh sekarang masih segar bugar, Jadi kau tidak ingin dia hidup, tanya Lok Siawka. Behang Ling manggut-manggut, kau kemari, Hanya karena aku hendak membunuhnya Behang Ling manggut-manggut pula sebagai jawaban. Lok Siawka tertawa pula, katanya tawar, Kau tidak usah khawatir, ku tanggung dia tidak akan berumur panjang, Nolo-no waktu berlalu tanpa terasa, Hari menjelang lohor, terik matahari semakin membara. Tiba-tiba Behang Ling merasakan dirinya seperti semut yang berada di dalam kuali, Dirinya sedang digodok dan dipanggang. Dengan menggenggam kencang handuk di tangannya, Pelan-pelan dia maju menghampiri. Lok Siawka tersenyum menyambut kedatangannya, Gigenya yang putih laksana mutiara berkilau di timpa sinar matahari, Kelihatan mirip benar dengan binatang liar, Nolo-no. Bap 25. Pedang yang menggetarkan hujan belum lama turun, Tidak semestinya cuaca begini panas. Keringat berketes-ketes membasai jidak, Lalu mengalir membasai leher, Terus mengalir turun membasai pakaian yang memang sudah kuyuk. Kadal yang berwarna gelap tengah mencari makan di tengah-tengah tumpukan pasir, Seolah-olah ingin mencari suatu tempat yang nyaman untuk berpeduh. Rumput yang baru saja basah oleh air hujan, Kini kering kerontang pula oleh terik matahari. Sampai pun hembusan angin pun terasa membarah hembusan angin yang datang dari padang rumput, Terasa laksana berunapas setan iblis yang tersiksa di neraka nolo-nol hanya di dalam rumah, Hawa rada nyaman dan dingin. Di atas meja panjang lebar tiga kaki, Banyak bertumpuk-tumpuk berbagai warna corak kain sutra, Tidak kurang banyaknya pula mod pakaian yang sudah jadi. Yap Kee duduk di sebuah kursi rotan di pinggiran sana, Kedua kakinya terjulur panjang, Dengan bermalas-malasan dia mengawasi Ting Hun Pin memilih kain dan pakaian. Dua orang pelayan toko, Seorang yang berusia lebih tua berdiri di samping dengan meluruskan kedua tangannya. Seorang lagi yang lebih muda mencari kesempatan mengeluyur keluar melihat keramaian. Agaknya cukup lama mereka bekerja dalam bidang ini, Mereka cukup mengerti dikala perempuan sedang memilih pakaian, Lebih baik laki-laki menyingkir dan jangan banyak komentar dari pinggiran. Akhirnya Ting Hun Pin memilih seperangkat pakaian warna hijau pupus, Setelah diukur dan kira-kira pas dengan potongan badannya, Lalu diletakkan pula, Katanya menghela nafas, Tak nyana koleksi barang di sini ternyata banyak ragamnya, Orang lain merasa barang-barang di sini terlalu sedikit untuk dipilih, Memangnya kau malah merasa kebanyakan tanya Yap Kee. Ting Hun Pin manggut-manggut, Katanya, Semakin banyak barang, Semakin sulit aku menentukan pilihanku, Jika hanya beberapa potong saja, Mungkin seluruhnya sudah kuborong, Kau bicara jujur dalam hal ini, Ujar Yap Kee. Pelayan tua itu berkata dengan tertawa, Soalnya nyonya muda dari ban betong dan putrinya sering berbelanja di sini, Terpaksa toko kami harus menyediakan banyak koleksi dengan moyang mutakhir, Sungguh harus dimaafkan, tak tahan Ting Hun Pin tertawa, Katanya, kau tidak perlu minta maaf segala, Kan bukan salahmu, tapi pembeli selamanya selalu benar, Sahup pelayan tua, Kalau nona merasa persediaan barang toko kami terlalu banyak, Itu adalah kesalahan toko kami, Agaknya kau memang pandai berdagang, Terpaksa aku tidak bisa tidak harus membelinya, Ujar Ting Hun Pin. Pelayan muda yang berdiri di depan pintu, Tiba-tiba melangkah masuk seraya menghela nafas panjang, Tak terduga, sungguh tak terduga, Ting Hun Pin mengerut kening, Tanyanya, kau tidak mengira bila aku bakal membeli? Pelayan muda itu tertegun, Dengan tersipu-sipu dia bersoja dan menjawab dengan tawa dibuat-buat, Mana hamba berani punya dugaan demikian, Memangnya apa maksudmu dengan tidak menduga hamba, Hanya tak menduga Beto Asyociaya, Ternyata sudi menggosok punggung orang yang sedang mandi, Beto Asyociaya, Putri Tunggal dan kesayangan Ban Betong Samelopan, Apakah nona yang berpakaian merah itu Samelopan, Hanya mempunyai seorang putri kesayangan saja, Dia sedang menggosok punggung siapa, Yaitu cua yang sedang mandi di tengah jalan raya itu, Berputar biji matu, Tinghun pin, Segera dia berpaling ke arah Yapke, Matu Yapke meremelek memicing, Agaknya mengantuk, Hai, kau sudah mendengar belum tanya Tinghun pin, Ehem, Apa maksud ehem itu Yapke menggeliat, Katanya, Kalau laki-laki menggosok punggung perempuan, Tak usah kau banyak komentar, Aku sudah lari keluar melihatnya, Perempuan menggosok punggung laki-laki kan sudah jama' Dan tidak perlu dibuat heran, Apanya yang enak dilihat, Tinghun pin menatapnya setian lama, Akhirnya dia tertawa cekikikan, Pelayan muda itu tiba-tiba menghela nafas pula, Katanya, Hamba sih mengerti apa maksud nonabe yang sebenarnya, Oh, kau tahu apa tanya Tinghun pin, Bahwa nonabe sudi merendahkan derajat dan menderita malu, Lantaran demi Semlopan, Oh, demi ayahnya, Karena si timpang itu adalah musuh besar Semlopan, Nona be kuatir usia Semlopan yang sudah lanjut, Mungkin bukan tandingan orang, Oleh karena itu dia terima merendahkan derajat serta menanggung malu, Maksudnya supaya Lok Siawka mewakilkan dia membunuh si timpang itu, Pelayan muda manggut-manggut, Katanya sambil menghela nafas, Dia memang putri yang berbakti, Tinghun pin tiba-tiba tertawa dingin, Katanya, Mungkin memang dia suka menggosok punggung laki-laki, Pelayan itu melengak ingin bicara lagi, Tapi pelayan yang lebih tua lekas memberi kedipan, Segera ia batal berbicara dan mundur, Tak kala itu terdengarlah derap kaki kuda di luar sana, Derap kaki kuda yang riuh dan kacau, Agaknya tidak sedikit penunggang kuda yang mendatangi, Kata tinghun pin sambil mengering, Coba kau keluar, Lihat siapa saja yang datang, Meski pelayan muda itu rada penasaran, Tapi dia keluar juga dengan kepala menunduk, Tak lama kemudian dia sudah masuk dan memberi laporan, Yang datang adalah tukang-tukang kuda dari Ben Betong, Berapa banyak yang datang? Sekitar 4-50 orang, Tinghun pin menepukur sebentar, Dengan tajam dia melirik ke arah Yap Kei, Katanya, Apakah mereka datang hendak melihat keramaian Yap Kei menggeliat lagi? Sahutnya, Itu tergantung mereka itu orang-orang goblok atau orang-orang pintar, Jika mereka kemari hendak membantu, Maksudmu mereka adalah orang-orang goblok ya, 100% orang goblok Ujar Yap Kei tertawa, Lalu sambungnya, Keramaian sebagus ini, Hanya orang goblok pula yang menyanyiakan tontonan sebaik ini, Tinghun pin tertawa, Tanyanya, Apakah kau ingin benar menunggu untuk menonton? Sebetulnya goblok foang soat lebih cepat atau pedang loks yauka lebih cepat, Umpama aku harus menunggu 3 hari, Aku pun dengan senang akan menunggu, Oleh karena itu kau bukan orang bodoh, Sudah tentu bukan, No lo ono waktu itu sudah terdengar berbagai suara berpadu di jalan raya sana, Ada suara orang batuk, Ada suara orang berbisik-bisik, Ada yang tertawa, Tapi kebanyakan adalah suara hlaan nafas yang heran dan gegetun serta gemas, Melihat putri juragan mereka, Beto Asyoccia, Sedang menjadi babu menggosok punggung laki-laki yang tidak dikenalnya, Sudah tentu banyak orang heran, Kaget dan merasa penasaran, Tapi jelas tiada orang yang berani mencampuri urusan ini, Orang goblok di dunia ini memang tidak banyak, Sekonyong-konyong segala suara sirap, Semuanya berhenti, Seolah-olah angin pun menjadi beku dan berhenti berhembus, Kedua pelayan toko itu juga merasakan suatu tekanan suasana yang mendadak seperti menyesakan nafas, Mencekam sanubarinya, Biji metle, Tinghun pin mendadak memancarkan sinar terang, Gumamnya, Sudah datang, Akhirnya datang, No lo ono tiada orang bergerak, Tiada suara apapun, Setiap orang yang hadir merasakan suatu tekanan yang tak terlawan begitu berat, Tindihan tekanan ini sampai bernafas pun sesak, Datang, Sudah datang, Akhirnya datang, Mentahinan terik, Angin yang panas, Angin menghembus dari padang rumput, Lumpur becek dan genangan air di jalan raya sudah kering, Perlahan-lahan, Dia melangkah melewati jalan yang semula becek ini, Kaki kiri melangkah setapak, Kaki kanan lalu diseret ke muka dengan kakualau perlahan-lahan jalannya, Tapi tidak pernah berhenti, Setiap pasang metle, Tengah mengawasinya, Sinar mentarik pun sedang menerangi mukanya, Kelihatan mukanya pucat pias, Memutih sampai seperti tembus cahaya dan mengkilap, Mirip benar dengan puncak gunung salju yang tidak pernah lumer, Tapi sorot matanya seolah-olah sudah menyala, Matanya sedang melotot mengawasi Behongling, No lo enol tangan Behongling sudah berhenti, Handuk basah di tangannya meneteskan air, Setetes, Dua tetes, Alam semesta ini seolah-olah hanya ketinggalan suara tetesan air ini, Namun darah justru sedang bertetesan dalam relung hatinya, Setetes, Dua tetes, Duka, Sedih dan perih, Malu dan kemarahan akhirnya membakar dendamnya, Pandangan Fo Ang Siat seperti sedang bertanya, Kenapa kau belum pergi juga? Kenapa masih tinggal di sini? Aku tidak mau pergi karena aku ingin melihat dia mampus di hadapanku, Hatinya sedang meronta-ronta, Sedang menjerit, Tapi romen mukanya tidak menampilkan perubahan apa-apa, Rona muka Behongling seolah-olah sudah mebeku dingin pula, Kini pandangan Fo Ang Siat menatap ke muka Lok Siowka, Sebaliknya Lok Siowka melirik pun tidak, Dia malah melambaikan tangan kepada Ting Losu dan Oh Ciyang Kui, Terpaksa mereka maju menghampiri, Kalian ingin aku membunuh orang ini? Tanya Lok Siowka, Ting Losu ragu-ragu, Setelah melirik ke arah Oh Ciyang Kui, Akhirnya keduanya manggut-manggut, Apa benar kalian ingin aku membunuhnya sudah tentu, Sahut Ting Losu. Lok Siowka tiba-tiba tertawa, Ujarnya, Baik, aku pasti membunuhnya untuk kalian, Di ulurnya sebelah tangannya, Pelan-pelan dia jemput pedang di atas rak. Jari-jari Fo Ang Soat yang memegang golok seketika kencang. Lok Siowka tetap tidak mengawasinya, Tetapi menatap pedang di tangannya, Katanya kalem, Tugas yang pernah kujanjikan pasti akan kulaksanakan, Sudah tentu, Kau memang selalu menepati janji, Kau tidak khawatir, Tidak, Aku percaya Lok Siowka menghela nafas, Ujarnya, Kalau kalian sudah lega, Bolehlah mampus saja, Ting Losu mengerut kening, Tanyanya, Apa katamu kataku, Kalian boleh mampus saja, Pedang di tangannya tiba-tiba terayun, Bergerak amat lambat, Pelan sekali, Tapi tidak menabas atau menusuk ke arah siapapun, Mengawasi pedang orang yang sudah bergerak, Kulit daging Ting Losu tiba-tiba berkerut-kerut seperti mengejang, Disusul sekujur tubuhnya pun bergetar mengejang pula, Semua orang heran mengawasi perubahan mukanya, Tiada yang tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, Tapi tubuh Ting Losu tiba-tiba roboh terkapar, Begitu dia roboh, Darah segera munkrat bagai air mancur dari bawah perutnya, Baru sekarang semua orang melihat jelas, Dari dalam gentong air itu tahu-tahu keluar sebelah pedang, Ujung pedang masih berlepotan darah yang berketes-ketes, Kiranya waktu Ting Losu memperhatikan pedang di tangan Lok Xiaoka yang bergerak perlahan-lahan itu, Pedang di tangan kiri Lok Xiaoka tahu-tahu menusuk keluar dari dalam gentong air, Telak sekali menembus perutnya, Dalam waktu yang hampir sama, Oh Chiang Kui pun ikut roboh, Bedanya darah munkrat dari tenggorokannya, Kini pedang di tangan kanan Lok Xiaoka pun berlepotan darah, Darah masih menepes, Begitu Oh Chiang Kui melihat pedang yang menusuk keluar dari dalam gentong, Pedang di tangan kanan Lok Xiaoka tiba-tiba berubah arah, Bertambah cepat, Laksana kilat menyambar, Tahu-tahu tenggorokannya sudah berlubang, Jiwanya pun melayang nolo-nolo tiada orang bergerak, Tak ada suara apapun, Sampai pun napas orang pun seperti sudah berhenti. Mengawasi darah yang menetes di ujung pedangnya, Lok Xiaoka menghela napas, Katanya, Orang yang mempunyai tugas kerja seperti diriku, Umpama sedang mandi pun harus selalu waspada dan menyiapkan apa yang perlu di dalam gentong mandi ini, Sekarang tentunya kalian sudah mengerti semua, Tapi aku tidak mengerti, Tiba-tiba Be Hangling berkata dengan suara serakau tidak mengerti kenapa aku membunuh mereka, Katanya Lok Xiaoka. Memang tiada orang yang mengerti. Sudah tentu Be Hangling juga tidak mengerti, Katanya, Orang yang harus kau bunuh bukan mereka saja, Bukan tiba-tiba Lok Xiaoka tertawa pula, Kepalanya bergerak, Sorot matanya akhirnya tertuju ke arah Fo'ang Soat, Kau tahu tidak tanyanya. Sudah tentu Fo'ang Soat pun tidak tahu, Tidak ada orang yang mengerti. Sebetulnya tujuan mereka sebenarnya bukan mengundangku kemari untuk membunuh kau, Demikian Lok Xiaoka menjawab pertanyaannya sendiri. Bukan untuk membunuhku mereka hanya ingin main bokong dan menyerang secara gelap kepadamu di saat kau berdua dengan aku, Fo'ang Soat agaknya masih belum paham. Atau ini memang baik? Karena peduli siapapun yang bergebrak dengan aku, Pasti dia tidak akan punya kemampuan untuk bersiaga dari bokongan orang lain, Apalagi serangan gelap yang dilancarkan dari dalam gentong air ini, Dalam gentong air Fo'ang Soat menegas. Kau tidak mengerti Lok Xiaoka menegas. Fo'ang Soat tetap tidak mengerti, Orang lain pun tiada yang tahu. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara belang yang keras sekali serasa bumi bergetar. Kiranya suara itu berkumandang dari dalam gentong kayu yang besar itu, Disusul gentong itu mendadak bergetar tak dan pecah. Air munkrat kemana-mana, Seiring dengan munkratnya air, Tiba-tiba sesosok bayangan orang menerjang keluar dari bawah gentong air. Cepat sekali gerakan orang ini, Tapi gerakan pedang Lok Xiaoka lebih cepat lagi, Di mana pedangnya berkelebat, Suara jeritan menyayat hati berkumandang di tengah udara. Sesudah air munkrat laksana cahaya perak yang ditimpa sinar matahari, Kini disusul pula dengan hujan darah yang berceceran kemana-mana, Seseorang tersungkur roboh dan terkapar tidak berkutik lagi, Orang ini bukan lain adalah Kim Pewe To Liong Ting Kiu Nolo Onol tiada suara, Napas seperti berhenti semua. Jeritan yang mengerikan seketika kelelap di telan hembusan angin panas yang menghembus datang dari padang rumput. Entah berapa lama berselang, Ting Hun Pin baru bersuara dengan menghela napas, Gerakan pedang yang cepat sekali. Yap ke mangut-mangut dia pun mengakui kecepatan sambaran pedang yang luar biasa ini. Siapapun takkan bisa tidak mengakui, Meski sebatang besi biasa bila sudah berada di tangan Lok Sioka, Ternyata berubah menjadi sebilah pedang yang sakti mandraguna. Sekarang mau tidak mau aku pun harus kagum kepadanya, Ujar Ting Hun Pin. Oh, kenapa walau belum tentu dia pintar, Juga belum tentu manusia baik-baik, Tapi dia memang pintar men pedang, Nolo Onol tetesan darah terakhir pun sudah berakhir. Tatapan matelok Sioka baru beralih dari ujung pedangnya ke arah Fo'ang So'at. Katanya tersenyum, Sekarang kah sudah mengerti Fo'ang So'at manggut-manggut, Sudah tentu sekarang dia sudah tahu, Setiap orang pun tahu. Bagian bawah gentong air ini ternyata kosong, Di dalamnya bersembunyi seseorang. Memang setelah gentong itu terisi air, Siapapun tiada yang tahu berapa dalam gentong air ini. Sudah tentu Lok Sioka pun tidak berdiri dengan tegak, Oleh karena itu tiada orang menduga bahwa bagian bawah gentong air ini ternyata ada lapisannya. Oleh karena itu bila Kim Pwe To'l Yong Ting Kiu menimpukan senjata rahasia dari bawah gentong air ini secara gelap, Mimpi pun Fo'ang So'at tidak akan menduganya. Kata Lok Sioka, Sekarang tentunya kau sudah mengerti, Aku mandi bukan lantaran ingin bersih saja, Adalah orang sudi membayar 5.000 tahil perak kepadaku, Dia tertawa, Lalu berkata lagi, Demi 5.000 tahil perak ini, Mungkin Yakkei sendiri pun mau saja mandi air panas, Yakkei tersenyum. Muka Fo'ang So'at sebaliknya tetap dingin dan pucat, Di bawah terik matahari yang begitu panas, Setetes keringat pun tidak kelihatan di wajahnya. Kata Lok Sioka dengan suaranya yang kalem, Akal ini aku sendiri pun merasa kagum juga, Sayang sekali mereka toh tetap salah memperhitungkan satu hal, Hal apa tak tahan Fo'ang So'at bertanya mereka salah menilai diriku, Sahut Lok Sioka. Oh, salah menilaimu, Aku pernah membunuh orang, Selanjutnya juga masih akan membunuh, Aku pun suka uang, Demi 5.000 tahil perak, Sembarang waktu aku mau saja disuruh mandi, Sampai di sini dia tertawa lebar, Katanya dengan suara tawar, Tapi aku tidak suka dan tidak sedih diperalat orang lain, Apalagi dianggap alat pembunuh, Fo'ang So'at menghela nafas panjang, Sorot matanya yang membeku mulai lumer. Tiba-tiba dia merasa pemuda yang berdiri di hadapannya dengan badan basah kuyuk ini paling tidak masih merupakan manusia. Katalog Sioka lebih lanjut, Jika aku ingin membunuh orang, Selamanya aku suka turun tangan sendiri, Memang suatu kebiasaan yang baik, Sebetulnya masih banyak lagi kebiasaanku, Oh, kebiasaan apalagi aku masih ada kebiasaan baik, Yaitu selamanya aku tidak pernah menjilat lagi setiap perkataan yang pernah ku ucapkan, Oh, lalu? Sekarang aku sudah terima pembayaran orang, Aku pun sudah berjanji kepada mereka untuk membunuhmu, Aku sudah mendengarnya, Oleh karena itu aku tetap akan membunuhmu, Tapi aku sebaliknya tidak ingin membunuhmu, Kenapa tanya Lok Sioka? Karena biasanya aku tidak suka membunuh orang macam tampangmu, Sahut Fo'ang So'at. Aku termasuk orang macam apa seorang jenaka yang menggelikan, Aku ini jenaka. Sukah yumer maksudmu tanya Lok Sioka keheranan. Banyak orang memakinya dengan kata-kata kotor yang tak enak didengar, Tapi belum pernah ada orang yang mengatakan dirinya jenaka. Kata Fo'ang So'at tawar, Biasanya aku merasa orang yang mandi mengenakan celana, Jauh lebih lucu daripada orang yang kentut menanggalkan celana, Tak tahan Yap Kei tertawa, Ting Hun Pin juga terpingkal-pingkal. Laki-laki besar kalau mengenakan celana yang basah kuyup Kelihatan memang amat lucu dan jenaka. Tiba-tiba Lok Sioka juga tertawa, Katanya tersenyum, Lucu, lucu, Sungguh tak pernah terpikir olehku orang ini ternyata lucu juga, Biasanya aku paling suka orang sepertimu, Tiba-tiba dia menarik muka pula, Katanya dingin, Sayang sekali aku tetap akan membunuhmu, Sekarang juga kau akan membunuhku, Sekarang juga aku akan turun tangan, Dengan mengenakan celanamu yang basah itu Umpama tidak bercelana, Aku tetap akan membunuhmu juga, Bagus sekali, Apanya yang bagus aku sendiri pun merasa sayang bila kesempatan ini disiasiakan, Kesempatan apa kesempatan untuk membunuhku, Hanya sekarang aku punya kesempatan untuk membunuhmu, Karena kau tahu sekarang aku takkan membunuhmu, Apa maksudmu? Tanya Lok Sioka. Kau bingung. Aku hanya memberitahukan kepadamu, Ujar Lok Sioka, Setiap perkataan yang pernah ku ucapkan tidak pernah ku jelat kembali, Lok Sioka mengawasinya, Romen mukanya menampilkan mimik yang aneh dan lucu. Sebaliknya, Raut mukha Foang Soat tidak menampilkan mimik perasaan hatinya. Mendadak Lok Sioka tertawa. Di atas rak kayu terdapat sebuah kantong kulit yang tertindih di bawah pakaian, Tiba-tiba dia ungkit pakaiannya dengan ujung pedang, Lalu dari dalam kantong kulit itu dia keluarkan dua carik uang kertas. Selembar seharga 10.000 tahil, Selembar yang lain seharga 5.000 tahil. Kata Lok Sioka, Meski orangnya belum kubunuh, Tapi aku sudah telanjur mandi, Maka 5.000 tahil ini aku terima, Selaksa tahil ini ku kembalikan kepadamu, Lembaran selaksa tahil itu dia lempar ke atas badan tinglosu, Mulutnya menggumam, Maaf, Setiap orang tak urung pernah hingkar janji, Tentunya kalian takkan menyalahkan diriku, Memang tiada orang menyalahkan dia, Orang mati sudah tentu tidak akan bicara. Kembali Lok Sioka mencungkit kantong kulitnya dengan ujung pedangnya terus tinggal pergi, Berpaling pun tidak kepada Fo Ang Soat, Melirik ke arah Be Hang Ling juga tidak. Semua orang hanya mengawasinya dengan mendolong, Tapi waktu dia berjalan tiba di depan Yap Kei, Tiba-tiba dia menghentikan langkah. Yap Kei masih tersenyum. Dari atas ke bawah, Demikian bolak-balik dua kali dia mengawasi Yap Kei, Tiba-tiba Lok Sioka tertawa, Katanya, Kau tahu kenapa aku sudi menerima lima ribu tahil perak ini? Tidak tahu. Sahut Yap Kei sambil menggeleng kepala. Nah, ku berikan kepadamu, Ujar Lok Sioka mengangsurkan uangnya. Berikan kepadaku? Kenapa kau berikan kepadaku? Karena aku ingin memohon sesuatu kepadamu. Memohon apa supaya kau suka mandi? Jika kau tetap tidak mau mandi, Mungkin aku bisa kau bikin kelengar karena bau badanmu yang apek, Tanpa memberi kesempatan kepada Yap Kei. Bicara lagi segera dia melangkah lebar tinggal pergi. Yap Kei mengawasi uang di tangannya, Entah geli, Dongkol atau senang. Ting Hun Pin tak tahan ikut tertawa, Katanya, bagaimanapun juga, Hanya disuruh mandi lantas dibayar lima ribu tahil, Sungguh kejatuhan rezeki Nom Blok Yap Kei sengaja menarik muka, Katanya dingin, Agaknya kau amat kagum kepadanya, Tapi bukan dia yang paling ku kagumi, Kau sendiri orang yang paling ku kagumi, Bukan aku tapi kau, Kau pun kagum kepada Kuting Hun Pin manggut-manggut, Sahutnya, Karena di dunia ini ternyata ada laki-laki yang mau membayar lima ribu tahil menyuruh orang mandi, Yak Kei tak tertahan hendak tertawa, Tapi dia tidak tertawa. Karena pada saat itu pula, Tiba-tiba dia mendengar orang menangis tergerung-gerung. Yang memangis ternyata adalah Be Hang Ling. Sudah lama dia menahan diri, Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya yang paling besar untuk mengendalikan emosinya. Tapi dia tetap tak tahan untuk tidak menangis tergerung-gerung. Bukan saja sedih dan pilu, Hatinya pun dongkol dan marah. Karena dia merasa orang yang menghina dan merusak namanya adalah dia sendiri pula, Bahwasannya tiada orang lain yang menjebloskan dirinya. Waktu dia mulai menangis, Fo Ang Soat kebetulan tengah beranjak maju, Lewat sampingnya. Tapi melirik pun dia tidak kepada Be Hang Ling, Sekilas kerlingan metap pun tidak. Seperti pula waktu dia melewati mayat Kim Pwe To Lyong. Tukang-tukang kuda dari Ben Betong semua berdiri di peran rumah, Ada yang tertunduk kepalanya, Ada yang sengaja mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Sebetulnya mereka pun laki-laki pejuang yang ludah kenyang mengalami pahit getir kehidupan, Tapi sekarang dengan mendelong mereka hanya mengawasi saja putri tunggal junjungan mereka dihina dan disapu habis pamornya, Ternyata semuanya pura-pura tidak melihat. Tiba-tiba Be Hang Ling menerjang ke sana, Dia tudin Fo Ang Soat. Serunya dengan suara serak, Kalian tahu siapa dia? Dia adalah musuh besar pangcu kalian, Yaitu pembunuh yang membunuh kawan-kawan kalian, Dia sengaja hendak menghancurkan ban Betong, Kalian hanya berpeluk tangan menjadi penonton saja, Tetap tiada orang yang bersuara, Tidak ada orang yang mengawasi dirinya. Sorot metu semua orang tengah mengawasi seorang laki-laki pertengahan umur yang bermuka ambang bau. Biasanya mereka memanggil orang ini sebagai Tiaw Lotoa, Karena dialah tukang kuda yang tertua dan berkuasa di antara mereka di dalam ban Betong. Selama hidupnya, Boleh dikata dia melewakan hidupnya di dalam ban Betong, Dia sudah mempertaruhkan masa remajanya dari kehidupan yang paling berharga di dalam ban Betong secara sia-sia. Kini kedua kakinya sudah bengkok, Sudah cacat karena bertahun-tahun hidup di punggung kuda, Demikian pula punggungnya sudah bungkuk, Sepasang matanya yang semula tajam bersinar dan berwibawa kini sudah guram, Merah berair karena terlalu banyak menghabiskan air kata-kata. Dikala dia tidur di atas papan kayu yang dingin dan keras sambil mengelus-elus bekas luka dan daging kapalan di kaki dan pahanya, Pernah juga terpikir olehnya untuk mencari hidup dengan jalan lain ke tempat yang jauh. Tapi tiada suatu tempat untuknya pergi, Karena akarnya hakikatnya sudah tumbuh dan kokoh di dalam ban Betong. Pertama kali Behang Ling duduk di punggung kuda, Juga di alah yang menggendongnya, Kini dia tengah menatap orang tua yang sudah loyo ini, Katanya keras, Kiyo Lotoa, hanya kau seorang yang paling lama ikut ayahku, Kenapa kau pun tidak bersuara sorot metu Kiyo Lotoa memancarkan rasa duka dan lela, Tapi sedapat mungkin dia mengendalikan emosinya, Lama juga baru dia bisa menghela nafas, Katanya pelan, Aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, Kenapa Kiyo Lotoa mengepal tinju, Katanya mendesis dengan mengertak gigi, Karena sekarang kau sudah bukan orang ban Betong, Siapa yang bilang desak Behang Ling tercengang? Saya melopan yang mengatakan, Sahut Kiyo Lotoa, Behang Ling menjubelek, Dia beri kita semua setiap orang seekor kuda, Tiga ratus tahil perak, Menyuruh kita bubar, Jari-jarinya mengepal semakin kencang, Giginya pun mengertak berkeriutan, Suaranya serak gemetar, Demi ban Betong, Kita menjual jiwa seumur hidup, Tapi kalau sama lopan bilang kita harus bubar, Maka kita segera berangkat dan pergi, Dengan terkesima Behang Ling mengawasinya, Pelan-pelan kakinya menyurut mundur, Tiada yang bisa diakatakan lagi, Selama ini Yap Kei hanya pasang kuping mendengarkan dengan cermat, Sampai di sini mendadak dia menjerit, Celaka apanya yang celaka tanya Ting Hun Pin, Yap Kei laleng geleng kepala, Belum lagi dia berbicara, Mendadak di kejauhan, Dilihatnya asap tebal bergulung-gelung menjulang tinggi di angkasa, Dimana biasanya bendera dari sutera putih ban Betong berkibar, Nolo ono jago merah berkobar-kobar mengeluarkan asap hitam yang tebal, Waktu Yap Kei dan lain-lain memburu ke sana, Ban Betong sudah menjadi lautan api, Memangnya semua serba kering, Begitu api berkobar, Segalanya tak bisa diatasi lagi, Apalagi di antara kobaran api itu terendus juga bau minyak tanah, Lebih celaka karena ada dua tiga puluhan tempat yang berkobar bersama, Begitu api menjilat dari satu tempat ke lain tempat dengan bantuan angin padang rumput, Seluruh ban Betong sudah ditelan kobaran si jago merah, Rombongan kuda meringkik dan berlarikian kemari, Saling terjang, Sungsang sumbel, Injak menginjak, Semua ingin menerjang keluar dari kepungan api, Memang tidak sedikit yang berhasil menerjang keluar dan berlari kemari, Tempat penjuru, Tapi kebanyakan terkepung mati hangus, Bau asap membawa hawa sedap dari daging yang terpanggang dan hangus, Ban Betong sudah hancur, Hancur lebur bersama seluruhnya, Orang yang menghancurkan tempat ini adalah orang yang membangunnya pula, Seolah-olah Yap Ki melihat Begong Chun berdiri di tengah-tengah kobaran api, Tengah tertawa dingin kepadanya, Tempat ini adalah milikku, Tidak ada orang yang boleh merebutnya dari tanganku, Sekarang dia benar-benar melaksanakan janjinya, Kini Ban Betong akan selamanya menjadi miliknya yang abadi, Kalau kebakaran ini semakin besar, Telapak tangan Yap Ki justru berkeringat dingin, Siapapun takkan ada yang dapat menyelami isi hatinya, Siapapun tiada yang tahu apa yang terkandung dalam pikirannya, Tiba-tiba Ting Hun Pin menghela nafas, Ujarnya, Kalau tidak bisa diperoleh, Terpaksa biar dihancurkan saja, Apa yang dilakukan orang itu agaknya memang tidak salah, Mukanya merah oleh cahaya api, Mendadak dia berteriak tertahan, Aneh, Kenapa di sana masih ada seorang bocah noloono langit menjadi merah Membara oleh kobaran api yang menjulang tinggi ke angkasa, Matahari tetap bercokol di angkasa raya ikut menyaksikan peristiwa bersejarah ini, Entah sejak kapan angin mulai menghembus kula, Di mana api berkobar, Di situ pasti ada angin, Rumput-rumput tinggi di padang rumput di kejauhan sana tengah tergoyang gontai terhembus angin, Kobaran api tidak sampai di sini, Pasir kuning bergulung-gulung terbawa pusaran angin puyuh, Akhirnya lenyap di telan kobaran api, Ringkik kuda yang sekarat dan meregang jiwa masih terus terdengar, Kedengarannya begitu seram dan siapapun yang menyaksikan pasti bisa mua dan muntah-muntah, Di bawah pancaran sinar matahari, Di antara rumput-rumput tinggi yang menari turun naik itu, Betul juga ada seorang bocah sedang berdiri mematung dan terlongong di sana, Dia mengawasi kobaran api yang hampir menyentuh langit, Seluruh rumah dan harta milik keluarganya disapu dan dilalap habis seluruhnya, Agaknya air matanya sudah ikut terbakar kering, Seolah-olah dirinya sudah kaku dan pati rasa, Siau-ho-ucu Kiranya bocah ini adalah putra Be Hong Chun yang terkecil, Tak tahan Yap-keh lekas memburu ke sana, Katanya, Kau, kenapa kau masih di sini? Siau-ho-ucu tidak berpaling dan tidak bergerak, Suaranya lirih menjawab, Aku sedang menunggu kau, Menunggu aku Yap-keh melengar heran, Bagaimana kau bisa menunggu aku? Ayah menyuruh aku menunggu kau di sini, Dia tahu kau pasti akan kemari, Lalu di mana ayahmu tanya Yap-keh? Sudah pergi, Sudah pergi, Sahut siya-ho-ucu, Sampai sekarang baru raut mukanya menampilkan rasa sedih dan pilu, Seperti hampir menangis, Tapi ternyata dia mampu menahannya, Tak tahan Yap-keh menarik tangannya, Katanya, Kapan dia pergi? Sudah pergi cukup lama dia pergi, Seorang diri siya-ho-ucu geleng-geleng, Siapa pula yang ikut dia semik, Sim-sem Nyo teriak Yap-keh, Siya-ho-ucu manggut-manggut, Ujung bibirnya gemetar, Katanya serak hampir sesenggukan, Dia pergi membawa semik, Namun tidak mau membawa aku, Dia, Dia, Belum habis kata-katanya, Akhirnya bocah ini pecah tangisnya dengan sedih, Betapapun usianya masih terlalu muda, Yap-keh mengawasinya, Tak tahu betapa perasaan hatinya sendiri, Tak tahan Ting-hun-pin pun sedang menyekai rematanya secara diam-diam, Tiba-tiba bocah itu menubruk ke dalam pelukan Yap-keh, Katanya meratap dengan sesenggukan, Ayah suruh aku menunggu kau di sini, Katanya kau pernah berjanji kepadanya, Pasti akan merawat dan mengasuhku dengan baik, Masih ada lagi ciciku, Benar tidak? Benar tidak? Bagaimana mungkin Yap-keh menjawab tidak? Ting-hun-pin sudah menarik siau hao ucu, Katanya lembut, Aku tanggung dia pasti akan merawat dan mengasuhmu, Kalau tidak, Aku pun tidak akan mau kenal dia lagi, Bocah ini mengangkat kepala mengawasinya sebentar, Lalu menunduk, Katanya, Mana ciciku? Apakah kalian pun akan menjaganya baik-baik? Ting-hun-pin tidak bisa menjawab pertanyaan ini, Dia hanya tersenyum getir, Baru sekarang Yap-keh sadar, Entah Behang-ling sekarang kemana? Kemana pula fo'ang so'at nolono lewat lohor, Mentari sudah doyong ke arah barat, Kobaran api di padang rumpu tetap menyala, Tapi jauh lebih lemah, Angin barat laut menghembus dengan kencang, Cuaca sudah mulai berganti, Koan tengban betong yang sudah malang melintang dan bersi maharaja bertahun-tahun kini sudah di bumi hanguskan rata dengan bumi, Tinggal puing-puingnya saja, Behong Cun yang membangun usaha besar dengan kedua tangannya, Kini entah berada di mana? Siapa sih yang mengakibatkan semua ini terjadi? Dendam kesumat, Ada kalanya kekuatan cinta pun takkan unggul melawan dendam yang membara nolono dalam benak fo'ang so'at di lembari dendam kesumat, Tapi sekaligus dia pun membenci awak sendiri, Mungkin yang paling dia benci adalah dirinya sendiri, Jalan raya sepanjang ini tiada bayangan manusia, Paling tidak dia tidak melihat manusia hidup, Semua orang sudah memburu keban betong melihat kebakaran, Bukan saja kebakaran besar ini sudah menghancurkan juga kota kecil ini, Meski secara tidak langsung, Banyak orang bisa melihat dan mereka pun tahu, Kota kecil ini cepat sekali makal menjadi kering kerontang Seperti pula mayat Kim Pwe To Lyong yang masih terkapar di jalan raya sana, Seorang diri fo'ang so'at beranjak di jalan raya ini, Kaki kirinya melangkah dulu setapak, Kaki kanan lalu pelan-pelan diseretnya ke depan, Langkahnya pelan-pelan, tapi tidak berhenti, Sebelum menemukan ban betong, Dia tetap akan terus berjalan ke depan, Mungkin aku harus mencari seekor kuda, Di saat dia berpikir demikian, Maka dilihatnya bayangan seseorang muncul dari gang sebelah muka sana, Seorang perempuan yang bertubuh ramping dan montok, Tangannya menenteng sebuah buntalan yang besar, Cui Long Tiba-tiba jantung fo'ang so'at serasa ditusuk-tusuk sakitnya, Karena dia sudah bertekad untuk melupakan dia, Sejak dia tahu orang selama bertahun-tahun ini bekerja demi siow piatli, Dia sudah berkeputusan untuk melupakannya, Tapi kenyataan dialah perempuan pertama yang pernah dinikmatinya selama hidupnya, Agaknya Cui Long memang sudah menunggunya sejak tadi, Dengan menundukan kepala dia datang menghampiri, Katanya lirih, Kau hendak pergi fo'ang so'at manggut-manggut, Mencari ban betong cu' tanya Cui Long, Fo'ang so'at manggut-manggut lagi, Sudah tentu dia harus menemukan ban betong cu' Memangnya kau hendak meninggalkan aku seorang diri di sini, Jantung fo'ang so'at kembali sakit seperti ditusuk sembilu, Dia sudah tidak ingin bertemu dan melihatnya lagi, Tapi tak tertahan akhirnya dia mengangkat kepala mengawasinya juga, Sekilas pandang sudah cukup, Cahaya matahari kebetulan menyinari mukanya, Mukanya kelihatan pucat cantik, Namun kurus, Sorot matanya mengandung api asmara, Seolah-olah sedang berkata kepada dirinya, Kau tidak membawaku pergi, Aku pun tidak berani minta kepadamu, Tapi aku tetap ingin kau tahu, Aku selamanya sudah menjadi milikmu, Nafsu wirahi yang menyala dan asik masuk di tengah kegelapan, Pelukan hangat laksana bara, Bibir yang hangat basah dan manis wangi, Dada yang montok padat serta kenyal dalam sekilas ini terbayang dalam kelopak matanya, Telapak tangannya mulai berkeringat dingin, Kepalanya tertimpa sinar matahari, Matahari yang terik serasa membakar rambutnya, Semakin dalam kepala cuilang tertunduk, Rambut kepalanya yang lebat dan hitam legam terurai memanjang bertebaran di tiup angin, Tak tertahan pelan-pelan foang saat mengulurkan tangan, Menggenggam rambutnya, Rambut kepalanya hitam legam mirip warna goloknya, Golok yang diwarnai hitam legam, Sarung goloknya hitam, Goloknya pun hitam, Orang sering bilang warna hitam membawa firasat dan melambangkan malapetaka, Ada pula yang bilang hitam melambangkan kematian, Bagaimana menurut pendapatmu? Do not know or not.